Intro Yo ma men, balik lagi sama gue Next Carus dimakan keliling Indonesia Men akhirnya gue balik lagi ke kota Manado Wah gila, dulu gue udah lama banget ya Kayaknya udah 2 tahun lalu, gue terakhir ke kota Manado itu 2 tahun lalu Kalau kalian penasaran, kalian nonton aja Next Carus Manado Ada, ada berapa video? Banyak kok Ini gue balik lagi dan bingung gue mau makan apa lagi Pertama disini pilihannya ibab semua cuy Terus kalau nggak ibab, ikan-ikanan Ikan-ikanan kemarin gue banyak Tuna house gue udah pernah makan Dabu-dabu lemong udah makan Nah sekarang gue makan rahang tuna Nah itu salah satu favorit juga di Manado Dan banyak banget yang jualan Tapi yang gue datengin ini adalah Rahang tuna om Iker Gue bener-bener nggak nyangka Karena dulu dia adalah penjaga gawang yang sukses banget Beda, itu Iker Kasilas Oh bukan Beda doang Ini di kawasan Marina Plaza Manado Jadi google yang aja udah pasti dapet Yaudah sekarang langsung aja ya Kita lihat makanannya Halo Halo mas Ini lagi persiapan ya mas? Bakar ikan? Rahang tuna? Rahang tuna om Iker bener? Iya Sudah lama ini? Sudah lama dari 3 tahun ini Ini sendiri? Ini om Ikernya mana? Ada yang keluar Oh lagi keluar ya? Nah ini rahang tuna ini? Iya rahang tuna ini Ini yang sudah dibasang Oh jadi kalau orang kesen udah tinggal makan aja Disini selain rahang tuna Ya bubara, bubara laut, dada tuna, dada Oh dada tuna Terus apa lagi? Oh itu rahang semua? Iya itu rahang Ini bukanya dari jam berapa? Rahang tuna dari jam 8 pagi Oh jam 8 pagi udah buka? Sampai jam 10 Sampai jam 10 malam Sebelumnya pernah buka di tempat lain gak? Pernah buka cuma disini pusat Ini pusat? Oh berarti ada lagi cabangnya? Gimana? Di mana aja? Di pasar segar bagian Paluwa Pasar segar? Sama Pineleng Sama Pineleng Nah kita kebetulan datang ke pusat Ini pusat nih ya? Ini pusat Oke lah Sekarang kita pesen dulu rahang tuna Ini rahang tuna yang dibakar Bumbunya bumbu apa? Bumbu kecap Bumbu kecap? Sambalnya? Sambalnya ada Dapat 2 macam sambal Sambal Dabu-dabu sama cabang Dabu-dabu sama cabang Aduh Saya mau makan dulu Oke Masannya gimana? Pesan yang paket berapa? Ada yang 35, 40, 45 Tergantung ukuran 35, 40, 45 Paling besar 45 Paling besar 45 Saya mau yang 85 Ada 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 Lagi yang bercanda Lagi kosong Wah untung Untungnya Kalau 45 sebesar apa? Wah ini Yaudah saya mau Yang 45 paling besar Nasi? Nasi ambil sendiri? Ambil sendiri? Kalau saya mau segunung Larinya Boleh-boleh Asal habis ya? Asal habis Kalau sisa gimana? Bisa dibawa pulang Oh eh Kok bisa? Ini bener gak nih? Ter gue besok-besok kesini Bungkus nasinya aja nih Kalau gue gak ada nasi di rumah Jangan lah ya Jangan kayak gitu ya Kalau kata pribahasa tuh Don't reach people difficult Jangan kayak orang sisa Yaudah kita makan ya Oke kita Men sambil nunggu Makanannya dateng Ini gue minum dulu Sudah tau dong Cimori UHT milk Dan ini yang rasa Cokomal Perpaduan Susu sapi segar pilihan Plus Coklat premiumnya Beuh Gue harap Ini gue suka minum Di malam hari Kalau lagi lapar Lumayan buat ganjel Dan bikin tidur gue Jadi dingin Kalian cobain semua rasanya deh Ada hazelnut Cokomal Cashew Almond Sea salt Dan less sugar Cobain buruan Dan ini kita sambil tunggu Makanannya Udah mau dateng nih Udah mau jadi Udah dateng semua ini Rang tuna Ini kayaknya gue gak tau Ini dapet gak ya Gue sih gak pesen Tapi dateng Mungkin dapet Terus sambil Rica sama sambil Dabu-dabu Nih Nasi gue gak segini Kalo tenang aja Aduh Cuma gimmick doang Ini buat nasi tambah aja nanti Gak usah banyak-banyak lah Abis ini makan lagi gue Makanya cuma pindah piring doang Oke gue yang ini Sama aja ya Oke Langsung aja ya Salatnya kita makan nih Ini rahang tuna cuy Ini rahang-rahang Nah mungkin di dalam rahangnya itu Banyak dagingnya Nih kayak ini nih Oh my god men Nih ya Beuh gila Beuh dan ini daging cuy Bukan tulang Daging Makan cuy Makan cuy Tuh Dapet men Dapet men The best Kalian kalo makan ikan Bagian daging Eh daging di bagian badan Sama kepala Itu karakternya agak berbeda-beda dikit Dibarat kalo ayam tuh kayak paha sama dada Agak berbeda Wangi smoky-nya juga masih ada Tapi walaupun tipis-tipis gitu Lebih wangian Smoky-nya langsung Asep itu Asep yang bakarnya lewat-lewat Dan ini wanginya spesial Karena dia bakarnya pake kulit pala Uh Bayangin lu Ngeri gak lho Kulit pala Palawaran kulitnya diambil Beda-beda Palanya beda Buah pala Buah pala Oke kulit pala lah Nanti liat aja deh Nih gambarnya Wah makanya wanginya agak beda Ini gue coba pake ini Uh Gila Nih nih liat lagi nih ya Waduh Bagian dalemnya Dagingnya Hitam Karakter daging mungkin Kalian udah sampe ke aku gak? Gue kalo makan ikan Daging ikan Misalnya makan badan nih Di tengah-tengah itu ada bagian agak hitam Dan kayak agak-agak pahit gimana gitu Nah gue paling demen makan kayak gitu Nih nih bagiannya nih Sekarang gue mau coba Pake sambal dabu-dabu Ini dabu-dabu Cukup encer ya Mantep ya Yang gue suka dari sambal dabu-dabu Karakternya yang asem dan seger Nih Makan cuy Enikmatnya bener-bener fresh Pedasnya juga fresh Enak men Dagingnya juga banyak Di Rahang dagingnya banyak Gue coba sambal rica Kita coba sambal rica bakar ya Mantep ya Makan cuy Terus ya Terus ya Terus ya Pada best men Sambal rica bakar ya sih Pedas banget Enikmat dan wangi dari Apa ya Mungkin minyak kelapa ya kayaknya Dan pedasnya luar biasa Pedas Dan bagian mak Kepalanya Baging di bagian kepala itu Masih juicy Abis men Abis ini makan lagi lho Iya abis ini makan ya Jangan-jangan mbak Hah? Jangan mbak Ntar kenyang lagi Aduh Tumpen sayur nih gue Enak banget Ntar lu pada coba deh Itu gak ditumis Ditumis doang nih Tumisnya enak Wangi Wanginya tuh gak biasa gitu Anak-anak makan sayur ya Ini omnek aja makan sayur Pakai apa ya dia Kampung Namanya juga sayur Kampung Abis men Irvan suruh gue berhenti Aduh Iya Kita makan lagi Makan lagi abis ini Enggak soalnya gue lapar Oh itu Maksud lo kan Wah ini Ini pedas banget nih Sambal ini Parah Kalian kalau kemana dulu wajib makan Gak wajib tuh Ben Bada deh Aduh Gue ngabisin Ngabisin sisanya dulu men Men gue udah kelar makan Kenyang banget Lu udah pada makan semua ya Udah Terus ini pas banget lagi Bongkar muat ikannya Rahang tuna doang Sehari bisa berapa bu Ini bu Satu hari gue mau makan ini Satu hari 100 kilo 100 kilo Gila sehari 100 kilo Rahang doang loh ya Bukan ada ikan loh Wajar sih Kalau enak Tuh Bisa kebayang gak ikannya segede apa Ini gede ya Ini gede banget Ini gede banget Manti Tolong kom Lu gak bantu Gak ada bantu Ini ngedoain aja Gue tuh kayak orang yang kerja di tugas kelompok Yang Yang seolah-olah Yang mau Bantuin Lu emang gak bantu Udah Ya kita Bayar-bayar Kita mau bayar dong Tadi lu pesenin berapa Saya pojir saya 45 Nasinya berapa Satu paket Oh sepaket Udah sepaket ya 45 tuh udah sama nasi 45 nasi sayur Nasi sama Sama kangkung Tadi ya Wah Gila ya udah sepaket Itu tuh rahangnya tuh gede banget Itu bisa makan berdua ya Bisa Makan berdua tuh bisa 45 udah sama nasi Udah sama kangkung Yang misalnya sama 452 452 berarti Sama dada tuna Dada tuna Tadi gue pesen Kalau udah dada tuna Gue gak ada Berarti dada tuna berapa 35 35 Oh sama ya Ukuran ada ukuran ya 35 40 40 40 40 Bu makasih ya Bu Ya semuanya Mudah-mudahan Tempatnya makin ramai Banyak yang nonton Makin ramai Dah Kita jalan dulu sih Oke men Thank you udah nonton episode ini Pokoknya tungguin lagi episode yang lainnya Dah men Halo Kalian inget gak Kan gue kan udah pernah ke Manado Itu episode Pokoknya pertama Di Manado Datang pertama di Manado Itu ditemenin sama Melisa Sama suaminya Sekarang sama mamanya Ketemu lagi Ada YouTube channel Kok Apa? YouTube channelnya apa? Melisa Christie Melisa Christie Tapi masih Masih pemula Gak apa-apa Melisa Christie Jangan lupa Subscribe ya Laos Daaah